Jantung pisang itulah pisang batunya sobat kemarin videonya sudah kita buatkan sudah ada lagi jantungnya kita nanti jika ada yang berminat silahkan saja meluncur saya saat ini Alhamdulillah akan memasak jantung pisang yang kemarin kita sudah petik ayo berangkat sore ini tumis jantung hati jantung pisang batu kita akan tuangkan minyaknya inilah tumis jantung hati setelah kita kasih minyak lalu kita tuangkan bumbunya sambil masak Hai halo itu langsung gosong 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 ini kita kasih matang dulu bumbunya setelah dia setelah dia matang mewangi Aduh bikin bangkis ini mah barulah nanti kita masukkan jantung hatinya yang sudah matang direbus sudah direbus ya sebetulnya sudah matang cuma harus ada bumbunya agar lebih sedap kita makan bareng guys disini guys gimana nih udah belum belum sedikit agung nyangat hai 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 bumbunya mantep bah ini masakan ala Romeo Romeo ini hari cina aku kasih itu ebu abu setelah kita kasih air panas yang kita ambil dari mesin agar dia cepat masaknya jadi kita masukin tuang baik udah itu jantung hatinya sudah kita tuang kita aduk-aduk sampai merata so inilah jantung wah banyak sekali ini makan siapa ini kita cuma berdua oke sohibku Romeo channel telah selesai masaknya tinggal kita sedikit tunggu sampai dia benar-benar tercium aroma yang sedap keluar setelah itu kita angkat dan ingat jangan lewat saja subscribe and share jika bermanfaat ternyata jantung pisang pun bisa diolah ini ala orang betawi zaman dahulu jadi apapun bisa dimasak untuk menambah nikmatnya makan kita share and comment terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati mantap sekali sobat ini baru jantung hati yang kita masak jika rekan-rekan memang belum pernah merasakan nikmatnya jantung ini jantungnya jantung pisang sobat pisangnya pisang batuk yang jika kita makan nikmat oke mari kita angkat sobat kita nikmati yang mau merapat jangan telat kalau telat kehabisan karena rasanya rasanya pas di sana oke itu sobat penting adalah kita tahu resep bumbu yang bisa membuat masakan menjadi sedap oke lalu kita masak ikannya rasanya sudah cukup terima kasih kegilas info bongga manfaat dan bisa makan bersama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh